Sudah siap rekan-rekan semua? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nurul Gufran, selaku Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Korupsi, Bapak Asep Guntur Rahayu, selaku Direktur Penyidikan KPK, Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis atau konferensi pers seputar kegiatan tangkap tangan, dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Untuk rilis lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Nurul Gufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salum. Kami dari pimpinan KPK akan menyampaikan konferensi pers berkaitan dengan kegiatan tangkap tangan, dugaan tindak pidana korupsi, berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun anggaran tahun 2025. Hari ini, Jakarta tanggal 8 Oktober 2024, KPK akan menyampaikan update kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi, berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025. Yang perlu teman-teman juga kami sampaikan alasannya kenapa kok baru hari ini Pak, padahal tangkap tangannya sejak hari Ahad, hari Minggu, tanggal 6. Karena prosesnya pembawaan baik tersangka, saksi, pihak-pihak yang kami amankan maupun alat buktinya itu melalui proses yang tidak bisa dalam satu penerbangan yang sama. Sehingga baru terkumpulnya sampai tadi malam. Oleh karena itu kemudian kami baru kompes pada hari ini. Tetapi pimpinan KPK bersama jajaran penindakan telah melakukan expose pada hari Ahad jam sekitar jam 10 malam. Maka jadi dibawa ke sini sudah dalam proses selesai di expose di pimpinan KPK. Kami lanjutkan. Jadi kegiatan ini bermula dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK, bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan baratan jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Bahwa terdapat beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR, dalam hal ini kepala dinasnya yaitu saudara SOL, melalui kabit cipta karya saudara YUL, melakukan plotting penyediaan sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan diketahui, salah satu penyedia yang diploting sebagai pelaksana ataupun pemenangnya untuk melaksanakan proyek tersebut adalah saudara YUD bersama AND, yaitu untuk beberapa pekerjaan. Pertama, A, pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia PBJ-nya, yaitu terpilih PT. WKM dengan nilai pekerjaan sebesar Rp23.248.949.136. Kedua, pembangunan kantor atau gedung samsat terbadu dengan penyedia terpilih, yaitu PT. HIU dengan nilai pekerjaan sebesar Rp22.268.020.250. Kedua, pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih, yaitu CVBBB dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.178.205.930. Diduga, pengadaan tiga pembangunan tersebut dilakukan atau diduga ada rekayasa yang digunakan ataupun direkayasa untuk memenangkan saudara YUD bersama AND agar terpilih menjadi penyedia paket pekerjaan tersebut. Apa yang kemudian kami temukan, yaitu upaya-upaya pemenangan itu dengan cara pertama, pembocoran HPS, artinya HPS-nya disampaikan, dan kualifikasi perusahaan yang disaratkan pada lelang. Jadi HPS-nya dibocorkan, dan kemudian juga tentang prasyarat kualifikasi perusahaan yang akan dinaikkan lelang, itu direkayasa. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan YUD bersama AND yang dapat melakukan penawaran. Ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan saudara YUD. Keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dahulu sebelum kontrak ditanda tangani. Bahwa atas terpilihnya saudara YUD bersama AND sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan, itu didasari atas sebuah komitmen fee sebesar 2,5 untuk PPK dan 5 persen untuk Gubernur. Ketujuh, pada tanggal 3 Oktober didapatkan informasi bahwa saudara YUD telah menyerahkan uang sebesar 1 miliar yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada saudara YUL atas perintah SOL bertempat di salah satu tempat makan ataupun restoran bahwa uang tersebut merupakan fee sebesar 5 persen yang artinya kalau 5 persen untuk saudara Gubernur. Kemudian atas perintah SOL, saudara YUL bersama MHD yaitu supir YUL mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang tersebut kepada BYG, saudara supir dari SOL. Setelah itu atas perintah AMD, uang tersebut oleh BYG disampaikan kepada AMD yang merupakan salah satu pihak penampung uang ataupun fee fee yang diperuntukkan kepada saudara Gubernur. 9. Bahwa pada tanggal 4 Oktober, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait mulai sejak jam 6.30 sampai dengan jam 21.00 waktu Indonesia Tengah di Polres Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan Gedung Merah Putih KPK. Dengan pihak-pihak yang kami amankan terdiri dari pertama saudara YUL, Kabit Cipta Karya yang posisinya sekaligus sebagai PPK 2. Saudara YUD, swasta 3. Saudara MHD, supir YUL 4. AMD, swasta 5. ARS, tafcipta karya 6. BYG, supir SOL 7. AMD, pengepul uang untuk saudara Gubernur 8. SOL, kepala dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Setelah itu, penyelidik KPK juga mengamankan beberapa pihak yang terkait dengan pemberian dan penerimaan fee sebesar 2,5% yang artinya untuk PPK ataupun dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Sementara yang tadi, yang 5% untuk SHGB untuk saudara Gubernur Di antaranya adalah pertama 1. Saudara FEB, dalam hal ini PLT Kabak Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Selatan yang sekaligus juga pengepul ataupun penampungnya 2. Dwi, istri dari FEB 3. IRH, kepala basnas Provinsi Kalimantan Selatan 4. FRI, swasta dan beberapa pihak-pihak lainnya bahwa total pihak yang diamankan sejumlah 17 orang Bahwa penyelidik KPK juga mengamankan selain pihak-pihak tadi penyelidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya Dari saudara AMD yaitu A. Satu buah kardus coklat berisi uang 1 miliar B. Satu buah tas davel warna hitam berisi uang 1,2 miliar K. Satu buah tas ransel warna hitam berisi uang 1 miliar D. Satu buah kardus kuning dengan foto wajah paman berisi uang 800 juta E. Satu buah kardus bertuliskan atlas berisi uang 1,2 miliar F. Satu buah kardus air mineral berisi uang 710 juta Dari saudara Yul, YUL diamankan A. Satu buah koper warna merah berisi uang sejumlah 1 miliar B. Satu buah koper warna pink berisi uang sejumlah 1,3 miliar C. Satu buah koper warna hijau bertuliskan YUL 3 yang berisi uang sejumlah 1 miliar D. Satu buah koper warna hijau bertuliskan YUL 4 yang berisi uang sebesar 350 juta E. Empat bandel dokumen yang diduga terkait dengan perkara F. Dua lembar posit berwarna kuning bertuliskan logistik paman titik 2 200 juta, logistik terdahulu 100 juta, logistik BPK 0,5 persen Tiga, dari saudara YUD yang kami amankan A. Satu lembar ship storen atau transfer clearing Incaso Bank Castle berwarna merah mudah dengan keterangan storen tunai sebesar 600 juta rupiah Keempat, dari saudara FEB kami amankan diantaranya A. Satu buah koper warna pink berisikan uang 1 miliar rupiah B. Satu buah koper warna merah berisikan uang 1 miliar rupiah C. Satu buah koper warna abu-abu berisikan uang 1 miliar rupiah D. Satu buah kresek hitam besar yang berisi uang sebesar 500 USD dan 236.960.000 Diduga bahwa satu buah kardus coklat berisikan uang 1 miliar rupiah 5 persen untuk saudara SHB dari saudara YUD bersama AND Terkait pekerjaan yang mereka peroleh untuk tahun anggaran 2024 Di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pembangunan Lapangan sepak bola kawasan olahraga terpadu Pembangunan kolam renang, kawasan olahraga terpadu Dan pembangunan gedung samsat Bahwa terdapat sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh penyelidik Dalam KPK pada saudara YUL, pada saudara FEB, dan saudara AMD Dengan total sekitar Rp12.113.160.000 Dan Rp500.000 Merupakan bagian fee 5 persen untuk saudara gubernur Terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 Sekitar pukul 21 telah dilakukan expose Di KPK maupun juga dilakukan secara zoom Karena ada beberapa pihak Misalnya Pak Nawawi ada di daerah Karena itu kemudian dilakukan secara zoom Dan karenanya kemudian disepakati Atas situasi tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tidak penang korupsi Berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggaran negara atau yang mewakilinya Di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025 Dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap Pertama saudara SHB Dua saudara SOL Tiga saudara YUL Empat saudara AMD Lima saudara FEB Diduga Lima pihak tersebut melanggar pasal 12 Huruf A kecil dan A dan B kecil Pasal 11 Pasal 12 B besar Undang-Undang 3199 Yungto 20-2001 Tentang pemberantasan tidak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Juga Kepada saudara YUD Bersama dengan AMD Diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Atau huruf B Atau pasal 13 Undang-Undang 3199 Yungto 20-2001 Tentang tidak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP KPK selanjutnya akan melakukan penahanan terhadap tersangka Untuk 20 hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober Sampai dengan tanggal 26 Oktober Terhadap 4 tersangka SOL YUL AMD FEB Di rumah tahanan negara cabang rutan Dari rutan kelas 1 Jakarta Timur Di gedung KPK K4 Di sini di belakang Sedangkan saudara YUD dan AMD Ditahan di rumah tahanan cabang rutan Kelas 1 Jakarta Timur Di gedung KPK C1 Sampai dengan saat ini Penyidik KPK masih terus juga Mencari dan mengamankan pihak-pihak lainnya Yang bertanggung jawab Yang belum dibawa oleh KPK pada hari ini Terakhir sekali lagi KPK Menyesalkan dan turut Merasa sedih Atas kejadian ini Karena KPK sekali lagi berharap Tidak akan lagi ada OTT Karena tidak ada korupsi Karena kami berharap sekali lagi Keberadaan KPK adalah Ingin membersihkan Indonesia dari korupsi Dan mudah-mudahan Kedepan tidak akan lagi ada Korupsi-korupsi Yang mencederai Semua Elemen bangsa ini Demikian yang dapat kami sampaikan Saya kembalikan ke Mas Tesah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik rekan-rekan sekalian Kami berikan kesempatan untuk Teman-teman menampilkan Barang bukti yang telah diamankan oleh Teman-teman penyelidik Tenang ya Tenang ya Terima kasih Uangnya aja Uangnya aja yang diangkat Uangnya aja Ambil dua gepok Kita Oke Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Baik rekan-rekan sekalian, sekarang dibuka sesi tanya-jawab seputar perkara yang telah dilakukan kegiatan tangkap tangan. Jadi hanya seputar perkara yang dilakukan tangkap tangan. Silakan, Mas Chandra. Ya, mau nanya soal gubernurnya kenapa belum ditangkap, apakah dia kabur dan apakah KPK sudah menetapkan status DPO kepada dia? Terbilang beberapa kali OTT, KPK menetapkan status DPO kepada orang-orang yang tidak bisa ditemukan. Terus, uang-uang yang ada di depan ini, apakah untuk pencalonan istrinya Paman Birin, si gubernur Kalsel? Karena terbilang dia, istrinya dia sedang menyalonkan diri di Kalimantan Selatan. Itu saja. Oke, lanjut. Saya Yogi Dara dan Kompas, izin Pak Gubernur. Yang pertama kan tadi ada beberapa kode-kode yang digunakan, yaitu ada tadi Paman, kemudian Atlas ya. Mungkin boleh dijelaskan itu, kan biasanya Pak Asep juga menjelaskan itu Pak. Nah kode-kode yang dipakai itu maknanya apa. Nah kemudian tadi sama soal Sabirinur itu kan juga kalau enggak salah dulu di Kalsel juga pernah ya waktu itu Pak yang truk ya kalau enggak salah dan lalas. Apakah itu ada kaitannya juga. Sebenarnya ini kasusnya sudah lama terus yang dulu sempat terus kabur itu loh yang ditutup. Apakah ini kasus yang dia sebenarnya sudah lama diincar oleh KPK juga. Kemudian tadi juga Pak Gubernur menyebutkan ada rekayasa proses dalam lelang e-katalog ya. Nah ini kan KPK sudah beberapa kali mengintervensi di dalam pencegahan ya terutama di Seranas gitu kan. Nah ini kok masih bisa bobol gitu loh. Nah mungkin apakah KPK belum masuk ke sana lebih dalam lagi atau bagaimana ke depannya gitu supaya tidak diakalin terus gitu. Terima kasih. Oke lanjut. Masih ada? Untuk perkara ini cukup? Oke Mas Rian. Selamat sore Pak Gufron, Pak Asep, Mas Desa, saya Rian, CNN Pak. Mau bertanya tadi disini dari konstruksi yang Pak Gufron bacakan tadi ada kata-kata berapa persen untuk BPK ya Pak ya. Nah dari keterangan awal terhadap para tersangka ini BPK itu merujuk kemana Pak? Apakah Badan Pemeriksa Keuangan atau apa? Yang kedua, hari ini saya dapat kabar ruang Gubernur Kalsel, Sabir Nur di Geledah. Bagaimana update soal itu? Terima kasih. Oke, tiga penanya ya. Cukup ya? Baik. Dipersilakan Pak. Pak Asep dulu. Pak Asep. Yang hal yang teknis-teknis tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang terhormat pimpinan Pak Nurul Gupron, Mas Desa dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Saya yang teknis-teknis. Baik dari yang paling teknis, ada kode-kode gitu ya. Tadi yang Mas Yogi tanyakan kode-kode ya. Seperti biasanya merujuk kepada disini paman gitu ya. Paman ya itu juga sedang kita dalami. Karena disini ada apa namanya, paman itu apakah merujuk kepada Pak Gubernur, Pak Paman Dirang atau kepada siapa sebetulnya. Ini sedang kita dalami. Tapi yang jelas kodenya adalah paman. Kemudian Atlas juga kalau Atlas itu sejauh ini kami juga belum ini sedang mencari seperti apa. Apakah itu merujuk kepada seseorang juga. Atau merujuk kepada apa. Karena tidak dijelaskan Atlas siapa gitu atau siapa. Nanti ditunggu saja. Karena ini tentunya bagian yang akan kita dalami. Kemudian. Katalog nanti. Kemudian. Ada ruangan. Ini untuk Mas Rian terkait dengan penggeledahan itu adalah merupakan SOP ya. Jadi setelah dilakukan, setelah naik sidik, kemudian OTT, dilakukan tentunya penggeledahan dan lain-lainnya. Termasuk ruangan Gubernur. Kemudian juga beberapa tempat. Ada beberapa tempat ya. Tapi untuk hasilnya belum bisa kami sampaikan kepada Mas Rian pada sore hari ini. Nanti kita akan update ya. Kemudian terkait dengan masalah belum ditangkap Mas Chandra ya. Jadi kita sampaikan bahwa proses operasi tangkap tangannya itu kita akan mengikuti jalannya uang nih. Jalannya uang. Dari awal ya. Mas Chandra. Jadi ada informasi terkait masalah akan penyerahan, ada penyerahan uang gitu kan ya. Kemudian teman-teman penyelidikan mengikuti. Mengikuti ya. Mengikuti penyelidikan uang. Nah ini bergerak dari si pemberi yaitu Saudara Yud dan Saudara IND. Nah bergerak kemudian dari sana uang bergerak kepada Saudara Yul. Kemudian bergerak ke Saudara B.U.Y. Dan bergerak terakhir kepada Saudara AH. AHM ya. Jadi uang yang itu bergerak. Saya ulangi ya. Dari pemberi. Dari Yud, Andi. Kemudian ke Yul. Kemudian ke Saudara B.U.Y. Ini sopir ya. Kemudian ke Saudara AHMD ya. Ke sana. Nah terakhir yang satu miliar itu kita atau teman-teman penyelidikan dan penyelidikan yang melakukan OTT itu kita peroleh di sana. Sebagaimana konsep tertangkap tangan? Salah satunya adalah ketika ditemukannya barang bukti berada pada orang tersebut. Jadi setelah kita identifikasi dari siapa orang tersebut itu yang kita apa namanya sentuh terlebih dahulu. Kita ambil terlebih dahulu. Jadi termasuk tadi yang 17 orang di awal ya. Yang diamankan di awal itu dulu. Karena kita prosesnya mengikuti jalannya uang tersebut. Nah uang ini belum ter-deliver lebih dari itu gitu. Jadi berhenti pada Saudara AHMD ini. Nah itu. Nah kemudian dalam perkembangannya, dalam ekspos dan lain-lain. Nah dalam pemeriksaan-pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan, nah ditemukanlah adanya kaitan-kaitan terhadap beberapa pihak. Sehingga tadi yang ditetapkan sebagai tersangka itu tidak hanya enam orang yang ada di sini. Jadi bisa dipahami, Mas Andra? Oke. Kemudian. Kemudian. Sudah. Maksudnya itu, cuman ini yang dibawa itu karena memang aliran, apa namanya, perjalanan uangnya baru sampai di sana gitu. Nah misalkan ini om ya, uangnya misalkan untuk bapaknya, tapi saya baru ngasihnya sampai ke om. Nah kita, petugas itu baru tahunya sampai ke om. Jadi kita berdua diamankan, baru ditanya, baru, itu kenapa belum sampai ke, tadi kan ditanya sama Mas Chandra, kenapa belum diambil pelanggu-pelanggu ini. Nah karena baru, apa konsep tertangkap tangan itu baru sampai pada om. Tapi, di dalam ekspos, ekspos pimpinan yang tadi disampaikan oleh Pak Gupron, itu malam itu, ya sekitar jam sepuluhan, itu sudah ditemukan keterangan-keterangan yang menyambungkan keada ke pihak-pihak lain. Sehingga pihak lain yang dijadikan juga tersangka. Oke, bisa dipahami? Yang lain-lainnya mungkin bisa dijelaskan Pak Pak. Silahkan Pak Pak. Oke, jadi sekedar menggalisbawahi dan menegaskan apa disampaikan Pak Asep ya. Dari saudara YUD dan AND itu, itu kan jatah ataupun tarikannya dia, yang sebesar 5 persen itu yang mengalir pertama hanya 1M. Tapi nyampeknya ketika kita mengamankan di saudara FEB dan AHD, ini sebesar ini. Ini kan berarti sumbernya dari macam-macam, tetapi juga semuanya peruntukannya untuk, apa tadi, saudara SHB. Nah, itu dasarnya Mas Jandra. Bahwa proses DPU, ya nanti kita akan lakukan prosedur pemanggilan, tidak hadir, kita panggil kembali, maka tidak hadir lagi akan kita DPU-kan. Hanya soal prosedur. Yang perlu digalisbawahi juga misalnya, pertanyaan apakah ini menunjukkan bahwa pencegahannya masih belum mampu, ya. Termasuk juga sesungguhnya perbaikan-perbaikan proses PBJ, menentukan leveling mana yang harus tender, mana yang bisa PL, kemudian sampai saat ini bertransformasi dengan adanya metode e-katalog, harapannya sebenarnya semakin transparan, semakin efisien, semakin harganya semakin fair lah begitu. Tetapi faktanya kita cermati, e-katalog saat ini seperti kembali berubah menjadi penunjukan dalam secara elektronik. Jadi dulu ada 200 ke bawah PL, di atas itu bisa tender, tapi dengan kemudian e-katalog, seakan-akan e-katalog ini adalah membubarkan leveling nilai, kembali saat ini menjadi seakan-akan e-katalog adalah penunjukan langsung, cuma menggunakan media elektronik. Nah ini yang kita cermati dan ini di beberapa daerah, e-katalog sekarang berubah seperti ini semua, menjadi seakan-akan upaya pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan, tetapi semuanya di elektronik. Nah ini yang kita akan kemudian berdiskusi dan membahasnya bersama-sama dengan LKPP untuk kemudian mengevaluasinya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Oke. Jadi kita tidak sedang belum mencapai apakah uangnya itu untuk siapa, untuk kepentingan apa belum. Kami ini yang penting adalah penyelenggaraan negara menerima uang yang dalam kerangka untuk memenangkan PBG. Bahwa tujuannya untuk siapa-siapa, sekali lagi KPK tidak sampai di sana, itu bukan wilayah hukum bagi KPK. Baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Kita berikan kesempatan untuk Pak Nurul Gufron meninggalkan tempat dan untuk tersangka bisa lanjut ke kegiatan pemeriksaan. Jangan kasih banyak Pak. Sampai jumpa.